Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di JBY Vlogs Pada video kali ini, saya sedang berada di tol Bojimi Bogor, Ciawi, Sukabumi Nah ini mau coba tol yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi Pada hari Jumat kemarin Seksi 2 dari Cigombong ke Parumbudan Nah ini tadi barusan dari Ciawi Gak jauh paling ini sudah berjalan sekitar 2 atau 3 km lah Kalau tol Bojimi Seksi 1 sudah Diresmikan 3 tahun yang lalu kalau nggak salah Tahun 2019 itu sudah dioperasikan Nah ini yang Seksi 2 Oh itu gerbang tolnya Gak ada gerbang tolnya Ini masih seleksi 1 Di area sesi 1 Ke depan gerbang tol jaringan utama Oke, langsung ya Ini baru kelihatannya gerbang tolnya ini Iya baru Ya untuk memudahkan akses transportasi dari Bogor ke Sukabumi yang biasanya 6 jam Sekarang bisa lebih cepat bisa 2 atau 3 jam Karena kalau lewat jalur biasanya itu Wah maksudnya nggak karu-karuan itu Ini di kiri cari ini Di kertek Cijaruk 500 meter Bintu keluar cari ini Tol Bojimi ini juga termasuk tol yang memiliki jalur pegunungan teman-teman Dan memiliki pemandangan yang indah Di samping tol Cisumdawu Tol Burpahlenyi Tol Jogja Solo Dan tol Surabaya Malang Tapi ini cuacanya sedang terasap Biasanya kalau cerah kelihatan Gunung Salak teman-teman Di depan situ kelihatan pemandangan Gunung Salak Di depan jalannya menanjak Di depan jalannya menanjak Ini sebelah kiri Akses pintu keluar Cigombong Cigombong Cicuruk Nah kita masuk ke tol yang baru Di sebelah kanan tol yang baru teman-teman Tol yang baru diresmikan kemarin Tol yang baru diresmikan kemarin Masih gratis Biasanya gratis selama 2 minggu Tapi kalau Seksi 1 Kalau gak salah tarifnya 20 Ya 20 ribuan kalau gak salah Saya lupa detailnya Ini Peton-petonnya Torcorannya juga masih putih Masih bersih Kalau tol lama biasanya sudah Banyak dilewatin ban jadi hitam Jangan terkelok-kelok Ini mohon maaf Order saya agak aman Agak Kurang Dikit Sudah lecek Pasar Indonesia Kendor-kendor Ya kendor Kecepatan 90 km per jam Ini kadang-kadang 16-100 km Karena ini turunan Harus menjaga Di Ini agak lebih dari 90 km per jam Tuh di depan terlihat Turunan curam Turunan Turunan Langsung Menikung Belok ke kanan Nanti kapan-kapan Kita juga Akan coba Tol Di Sundawu Bagaimana Sensasi Bergendara Di jalan tol Di Sundawu Katanya memiliki Pemantakan yang indah Dan juga ada Terowongan terpanjang Di Indonesia Terowongan jalan tol Terpanjang di Indonesia Kemarin jalan Menurun Teman-teman Terus Meranjak Di tempat itu Meranjak Pembangunan jalan-jalan tol Ini juga memang Sangat dibutuhkan Agar mempercepat Distribusi barang Dan juga Transportasi Biar waktu Enggak habis di jalan Kalau di jalan Enggak habis bensin Habis waktu Ini jalan Menurun Dan Menikung ke kiri Pemandangannya Bagus sekali Cuman sayang Lagi kabut Gunung di belakangnya Enggak kelihatan Biasanya ada gunung Salak Selain itu juga Gunung Gede Pangrango Itu Bisa terlihat Harus pagi sebenarnya Pagi-pagi Jam 7 Itu biasanya Langitnya cerah Jam 7 Setengah 7 Itu biasanya Bagus Biasanya bagus Ini turunan lagi Turunan Tapi kalau turunan Menurut saya Turunan yang curam itu masih Ini Ini tol Jogja Solo Itu turunannya Luar biasa Dan tanjakannya juga curam Sampai dibikin Tiga jalur Dua Truck-truck Atau Apa Bis yang matanya berat Agar Mereka bisa Ngambil jalur paling kiri Tidak Karena kalau Tidak kuat Nanjak Sangat membahayakan Pengguna yang lain Oh Ini masih Dua jalur Sehingga Enggak terlalu Curam Soalnya biasanya Kalau curam Pasti dibikin Tiga jalur Sama tol Purbalenya itu Juga ada yang dibikin Tiga jalur Nanti tol ini juga Akan langsung Dibuat tembus Sama Sukabumi Tapi Tidak tahu Tagetnya kapan Kalau 2024 Besok Kelihatannya Kurang Kurang Ristis Apalagi nanti ada pemilu Mungkin juga Nanti bisa Dari Sukabumi Tembus Janjur Tembus Bandung Bisa jadi Nah ini Sudah exit tol Paruguda Cepet banget ya Cuma berapa menit tadi 15 menit paling Tak sampai Sudah exit tol Paruguda Jepang Cepet banget Jepang Tidak Cepet banget Tidak Jepang Tidak Jepang Tidak Mungkin Cepet Bisa cuman Paruguda, Cibadak, Pelabuhan Teratu Kalau mau giling-giling ke pantai Pelabuhan Teratu bisa lebih cepat Tapi biasanya nanti numpuk macetnya ya disini di gerbang tol Paruguda ini Numpuk ketitik kemacetannya akan berpindah disana Tapi ya lumayan lah bisa sedikit menghemat waktu Lumayan Ini gerbang tol Paruguda Harus tetap dulu tapi masih gratis selama dua minggu Ini merek merek ini maaf Tarifnya Rp. 14.000 Rp. 14.000 berarti dari Seksi 1 itu Rp. 14.000 turun di Cikombong Oke teman-teman Di depan itu sudah jalur Provinsi Jalur Provinsi Penghubung Bogor Sukabumi Ini kita melewati jembatan Apa ini sungai atau apa ini Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya Atau mungkin nanti saya juga akan bikin video dari Dari arah sebaliknya Dari Paruguda ke Bogor Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya jangan lupa subscribe Terima kasih